Intro Usai pelaksanaan ibadah sholat jumat 3 September 2021 Wali kota Sibolga Jamaluddin Pohan melaksanakan peletakan batu pertama Pembangunan rehab total Masjid Al-Fala, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga, Sambas Peletakan batu pertama dilaksanakan sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung baru Masjid Al-Fala Di setelah kegiatan tersebut, wali kota menyampaikan bahwa pemerintah kota Sibolga Akan mendampingi dan berupaya memberikan bantuan maupun hibah Baik dari pemerintah kota Sibolga, para OPD, maupun dari keluarga pribadi wali kota Sibolga Kegiatan hari ini sama kita melihat tadi meletakkan batu pertama Atas dibangunnya Masjid Al-Fala Bangun baru yang lama udah rata semua sama tanah Tadi peletakan batu pertama supaya pembangunannya bisa lancarlah Kalau rencana pembangunannya sudah kita laksanakan 2 bulan lalu Sudah terkumpul secara gotong royong dana 400 lebih Kemarin kita juga ada hibah dari hibah pemerintah kota Sibolga 75 juta dari impak kami keluarga, saya, istri, mertua, dan almarhum ayah dan ibu Sebanyak 60 juta dari seluruh OPD ada juga Sehingga terkumpul 100 lebih, 160 juta secara sempontan intas Dan danah yang sudah ada tersedia sekitar 350 Nah kita harapkan masyarakat supaya itu dulu menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi dulu Semangat membangun itu harus ada Kalau nggak bisa materi tenaga disumbangkan Selain itu Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Fala Haslan Effendi menjelaskan Dana pembangunan yang dibutuhkan berkisar 3,5 miliar rupiah Dan ditargetkan akan selesai pembangunannya selama 1 hingga 2 tahun ke depan Disebutkan saat ini dana yang terkumpul sebanyak 400 juta rupiah Dan masih kekurangan dana sebanyak 3,1 miliar rupiah Kami dari Panitia Pembangunan Masjid Al-Fala Kota Sibolga menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung Rehab total atau pembangunan keseluruhan Masjid Al-Fala Yang sudah kurang lebih 40 tahun usianya belum pernah direhab Dan saat ini, hari ini merupakan bersejarah bagi pembangunan Al-Fala Dimana Bapak Wali Kota Sibolga baru saja meletakkan batu pertama Sebagai awal proses pembangunan Masjid Al-Fala ini Kami dari Panitia Masjid Al-Fala merencanakan kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun ke depan Pembangunan Masjid Al-Fala ini bisa dirampungkan keseluruhannya Insya Allah berkat hubungan dan partisipasi masyarakat dan jamaah Di sekitar Masjid Al-Fala maupun di Kota Sibolga yang kita cintai ini Ada pun biaya yang kami rencanakan untuk pembangunan Masjid Al-Fala ini Berkisar 3,5 miliar rupiah Dan Insya Allah saat ini sudah terkumpul dari donatur masyarakat jamaah Begitu juga dari pemerintah Kota Sibolga Saat ini sudah kurang lebih 400 juta Dan ke depan partisipasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Sibolga Melalui dana hibah pemerintah provinsi dan Kota Sibolga Dapat disalurkan di pembangunan Masjid Al-Fala ini Panitia pembangunan berharap kepada jamaah dan kaum muslimin dan muslimat Di Kota Sibolga maupun di perantauan serta donatur Agar dapat bersama memberikan infak dan bantuan dana dukungan pembangunan Masjid Rizky Ramadan, N2STV memberitakan